Intro Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan Pemerintah harus cepat menyerahkan keseluruhan draft rancangan Undang-Undang Pemilu ke DPR RI Fadli menegaskan bukan hanya poin-poinnya saja yang diserahkan Karena pembahasan tentang rancangan Undang-Undang Pemilu akan membutuhkan waktu yang lama Fadli menambahkan jika pemerintah tidak segera menyerahkan draft rancangan Undang-Undang Pemilu Akan berpengaruh terhadap jadwal penyelenggaraan pemilu dan kualitas Undang-Undang Pemilu yang akan dihasilkan Jadi pemerintah harus segera, karena ini banyak agenda-agenda politik ke depan nanti terlantar Sehingga kualitas dari RUU Pemilu itu seadanya gitu loh Jadi lebih bagus dari sekarang draft dikirim, kita perdebatkan nanti di DPR Bagaimana nanti masalah pemilu dan lain-lain yang terkait dengan pemilu tersebut Karena ini kan ada pemilu serentak, mekanismenya dan sebagainya Ini kan harus dibicarakan dan memerlukan waktu yang cukup panjang Dalam waktu dekat ini akan ada agenda Pilkada Serentak tahun 2017 Sehingga dikhawatirkan pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu tidak berjalan maksimal dan sesuai yang diharapkan Untuk itu, Fadli berharap pemerintah segera memberikan draft rancangan Undang-Undang Pemilu Karena masih banyak mekanisme tentang pemilu yang perlu diperbaiki Ditargetkan pada tahun 2017, Undang-Undang Pemilu dapat diselesaikan Harusnya sudah beberapa bulan lalu gitu, supaya kita bisa Kita harus selesaikan di 2017 lah Supaya waktu persiapannya untuk pelaksanaan Undang-Undang ini cukup gitu Hilman Hidayat dan Nur Bani, TVR Parlemen, melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe